Saudara, Partai Gerindra mengaku kaget atas pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang menyebut aura Presiden Jokowi Dodo sudah berpindah ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku kaget atas sanjungan Kepala Bin Budi Gunawan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Dasko, Budi yang jarang melontarkan pernyataan ke publik tiba-tiba menyanjung Prabowo dengan mengatakan aura Presiden Jokowi telah berpindah ke Prabowo. Kata Dasko, hal ini jadi penyemangat bagi Partai Gerindra dalam mengikuti pemilu 2024. Satu surprise juga buat kita yang dengar, karena yang bicara itu kan adalah Kepala Bin yang jarang mengeluarkan setemen. Tapi apapun itu, kami anggap itu adalah penyemangat bagi Partai Gerindra yang pada saat ini memang dalam rapi menas mengamanatkan, mencalonkan Pak Prabowo sebagai Presiden. Menanggapi pernyataan Kepala Bin Budi Gunawan yang menyebut sebagian aura Presiden Jokowi telah berpindah ke Prabowo Subianto, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut aura kepemimpinan seorang memang seharusnya ditransformasikan kepada jajarannya. Apalagi kebiasaan Jokowi yang suka belusukan dan dinilai dekat dengan rakyat dianggap sudah menular ke jajarannya, termasuk Prabowo. Aura kepemimpinan itu harus ditransformasikan, karena Presiden Jokowi, karena berasal dari PDI Perjuangan auranya ini kan kerakyatan, kebangsaan, karena beliau rajin berusukan, sehingga aura inilah yang kemudian mengihami dan kemudian menular dan berpindah, sehingga di jajaran pemerintahan sekarang komitmen kerakyatan berusukan itu sangat kuat, sama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Aura kepemimpinan beliau juga disampaikan, ditransformasikan kepada seluruh jajaran kepala daerah dari PDI Perjuangan, jajaran struktur parti hingga keanggota.